Sampah 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 Sebuah pemandangan yang sangat amat menjijikan. Siapa sih yang tidak terganggu dengan banyaknya sampah di sekitar kita? Pasti kalian juga akan merasa terganggu ya Sobat Mamalia. Selain menjadi gangguan karena tidak enak dipandang, sampah juga menjadi media penyebaran penyakit. Tidak berhenti sampai di situ, secara alamiya sampah plastik juga tidak bisa terurai dalam waktu ratusan tahun. Jadi jika kamu membuang sampah plastik hari ini di tahun 2022, sampah itu masih akan terus mengotori lingkungan hingga 2.122. Dunia hewan telah merangkum berbagai informasi menarik tentang sampah yang akan membuatmu berpikir ulang akan nyampah. Material yang terbuat dari plastik dikenal sebagai material yang mudah dan murah untuk dibuat. Plastik juga cenderung tahan lama sehingga dianggap sangat ekonomis. Namun dari kemudahannya, ternyata plastik yang tidak terpakai atau sudah menjadi sampah ternyata menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Satwa liar seperti serangga, hewan pengerat, dan beberapa jenis burung sering mencari makanan di lokasi pembuangan sampah. Keberadaan tempat pembuangan sampah di dekat pemukiman warga dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius bagi warga sekitar. Karena tempat sampah merupakan tempat berkembang biak yang ideal bagi faktor penyakit seperti burung, tikus, lalat, dan nyamuk. Sampah plastik biasanya merupakan hasil dari aktivitas rumah tangga seperti kantong plastik, kemasan makanan atau minuman, sedotan minuman, dan sebagainya. Dari seluruh produksi barang plastik di dunia, 60 persennya berakhir di tempat pembuangan sampah atau tercecer di lingkungan. Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik di lautan terbesar kedua di dunia lho sobat. Dari data yang didapat dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistik atau BPS, menyebutkan bahwa Indonesia menghasilkan sampah plastik sebanyak 64 juta ton per tahun. Dari 64 juta ton tersebut, ternyata 3,2 juta ton sampah plastik ditemukan di lautan. Jangan heran jika Indonesia kini menduduki peringkat kedua sebagai negara memproduksi sampah plastik terbesar di dunia. Jumlah sampah plastik di bumi ini masih terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan peningkatan jumlah populasi manusia. Wabah COVID-19 di akhir tahun 2019 semakin memperburuk keadaan. Sampah plastik meningkat tajam karena masyarakat lebih sering melakukan belanja online. Pembungkus barang belanjaan ternyata menjadi penyumbang sampah plastik saat pandemi, ditambah dengan alat kesehatan seperti masker medis, sarung tangan, dan bekas APD tenaga kesehatan. Sampah plastik selain menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, ternyata berdampak juga pada makhluk hidup di sekitarnya. Sebagai contoh, hewan laut seperti paus, lumba-lumba, ikan, dan sebagainya yang juga merasakan dampak buruk sampah plastik. Sampah plastik yang terdegradasi ternyata melepaskan partikel mikroplastik yang dapat termakan oleh hewan. Jumlah mikroplastik yang ada pada hewan akan meningkat seiring dengan ukuran hewan tersebut. Misalnya, pelangton memakan mikroplastik, kemudian pelangton akan termakan oleh ikan kecil. Dan ikan kecil akan dimakan ikan besar, sehingga jumlah mikroplastik di tubuh ikan besar jauh lebih banyak daripada ikan kecil dan juga pelangton. Mikroplastik tersebut akan menumpuk pada tubuh hewan dan berdampak pada kesehatannya. Nah, terbayangkan bagaimana kalau manusia makan dari ikan yang terkontaminasi mikroplastik? Tentunya manusia juga akan merasakan efek samping dari memakan ikan yang terkontaminasi tersebut. Sebanyak 23 persen ikan di laut Indonesia telah terkontaminasi mikroplastik dalam tubuhnya. Hal tersebut pernah diteliti oleh peneliti dari UC Davis dan Universitas Hassanuddin di Pasar Pautere, Makassar. 23 persen merupakan jumlah yang banyak loh Sobat. Ibaratnya, jika kita menangkap 10 ikan dari laut, maka ada 2 hingga 3 ikan yang terkontaminasi mikroplastik dan akhirnya masuk juga ke tubuh kita. Tidak hanya mikroplastik, plastik yang berukuran besar juga terkadang dimakan oleh hewan laut. Misalnya saja burung camar yang biasa memakan ikan. Namun, terkadang camar tertarik dengan sampah plastik yang berwarna-warni kemudian dimakan. Pernah juga diberitakan bahwa ada paus yang menelan plastik dan ditemukan mati. Paus yang ditemukan mati karena memakan plastik ternyata mengalami penyumbatan pada pencernaannya. Sampah yang tertelan tersebut membuat makanan paus tidak berjalan lancar pada saluran pencernaannya. Oleh karena itu, paus akhirnya tersiksa dan kemudian mati. Sedih ya Sobat? Selain meresahkan bagi manusia, sampah plastik juga sangat meresahkan bagi kehidupan alam liar. Penyu adalah salah satu penghuni laut yang tidak lepas dari gangguan sampah plastik. Hewan laut yang satu ini juga seringkali ditemukan memakan plastik karena salah mengira plastik sebagai ubur-ubur, makanan utamanya. Penyu juga sering ditemukan terjerat sampah di lautan. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada peraturan tentang penggunaan plastik lho. Peraturan tentang penggunaan plastik sudah diatur dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 yang mana pada peraturan tersebut kita dilarang untuk menggunakan kantong plastik sekali pakai. Hal itu bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah plastik sampai 30% dan dapat meningkatkan pengelolaan sampah sampai 70%. Larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah diatur dalam beberapa peraturan daerah. Misalnya pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 yang mengatur tentang penggunaan kantong belanja yang ramah lingkungan. Nah, kira-kira Mamalia sudah tahu belum? Walaupun sudah ada peraturan tentang penggunaan plastik, tapi masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahuinya. Seharusnya walaupun tidak mengetahui tentang peraturan tersebut, setidaknya masyarakat harus menjaga adab untuk membuang sampah pada tempatnya. Bukan dibuang sembarangan agar tidak menyebabkan bencana alam yang merugikan masyarakat. Setuju nggak Sobat Mamalia? Untuk menyelesaikan permasalahan tentang sampah plastik, kamu bisa mulai dari dirimu sendiri dengan menerapkan 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan cara mengurangi penggunaan plastik dan menggantinya dengan bahan lain yang ramah lingkungan. Seperti contohnya penggunaan kantong plastik yang diganti dengan menggunakan kantong kain yang dapat kita gunakan berulang kali. Atau penggunaan sedotan plastik yang kini dapat kita ganti dengan menggunakan sedotan berbahan stainless steel agar dapat digunakan berkali-kali. Kita juga dapat menggunakan kembali sampah plastik yang masih bisa dimanfaatkan. Hal tersebut biasa kita dengar sebagai reuse atau penggunaan kembali. Salah satu contohnya adalah kita bisa memanfaatkan kembali sampah gelas plastik untuk dapat kita gunakan sebagai pot tanaman. Dengan menggunakan kembali sebagai pot tanaman, akhirnya kita dapat mengurangi jumlah sampah gelas plastik yang terbuang. Gelas plastik yang digunakan sebagai pot tanaman juga bisa digunakan kembali jika tanamannya dipindah ke media lain. Sangat ekonomis kan Sobat Mamalia? Salah satu yang paling sering kita dengar adalah daur ulang atau recycle. Dengan daur ulang, kita bisa menggunakan kembali plastik yang sudah tidak terpakai dengan cara mengubahnya menjadi produk plastik yang baru. Jangan ragu-ragu menjadi bagian dari penyelamat bumi. Mengelola penggunaan plastik sama dengan mengelola masa depan dunia dan seisinya.